Sampurasun Parwargi, Sekretariat Daerah Kabupaten Garut, menggelar sosialisasi dan bimbingan teknis implementasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi PMPRB di lingkungan pemerintah Kabupaten Garut yang dilaksanakan di Ballroom Hotel Harmony Jalan Cipanas Baru, Kecamatan Targong Kidul, Kabupaten Garut pada hari Selasa 7 Juni 2022. BIMTEK secara resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah Nurdiniana. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Garut Natsir Alwi usai memberikan materinya mengatakan BIMTEK ini dilaksanakan selama 2 hari, yaitu mulai hari Selasa 7 Juni sampai dengan hari Rabu 8 Juni, di mana pada hari pertama diikuti oleh Sekretaris Kecamatan dan 30 Kepala Unit Pelaksana Teknis Puskesmas, sedangkan di hari kedua diikuti oleh perwakilan dari 33 dinas, badan, lembaga di lingkungan Kabupaten Garut. Natsir Alwi menyampaikan, acara ini sangat diperlukan mengingat pelaksanaan PMPRB ini sudah menjadi tugas dan kewajiban pemerintah dalam melaksanakan peningkatan 8 area perubahan, khususnya dalam pelayanan publik kepada masyarakat. Dan mudah-mudahan dengan kegiatan ini bisa mendorong semua SKPD, semua baik di SKPD besar, SKPD yang 33 maupun 42 kecamatan, ini dapat mendorong meningkatnya reformasi birokrasi dan 8 area perubahan, sehingga tahun depan Kabupaten Garut bisa meningkat indeks penilaiannya menjadi BB atau A. Sementara itu, analis kebijakan ahli muda subkoordinasi kinerja pendayagunaan aparatul sipil daerah dan reformasi birokrasi sekretariat daerah Kabupaten Garut, Indra Heriana mengatakan, maksud dari kegiatan ini adalah membangun pemerintah dengan tata kelola yang baik, sehingga terciptanya sistem pengelolaan pemerintah yang baik, yakni akuntabel, kapabel, dan penyelenggaraan pelayanan publik yang prima. Pemenuhan untuk memenuhi tersebut, kita harus kembali membuka-buka dari mulai manajemen perubahan 8 area, pemenuhan dari manajemen perubahan, dari regulasi kebijakan, penguatan sumber daya manusia, terus tata laksana, penguatan organisasi, ada pengawasan, akuntabilitas, dan terakhir sejauh mana penyelenggaraan pelayanan publik. Terima kasih telah menonton!